Intro Ya itulah semangat yang dikobarkan oleh ketua umum PB PON dan PEPARNAS 2016 yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher kepada ribuan atlet dan pelatih kontingen Jawa Barat dalam apel besar pelatda PON 19 tahun 2016 yang berlangsung di lapangan pejejaran kota Bandung. Semangat ini Aher dan para atlet dengungkan demi meraih kejayaan melalui catur sukses yang telah dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat dalam gelaran PON dan PEPARNAS 2016 yaitu sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses ekonomi termasuk sukses prestasi menjadi juara umum PON dan PEPARNAS 2016. Tim Jawa Barat khususnya para atlet untuk memiliki tekad yang kuat jiwa yang stabil, mentalitas yang tegar, tidak terpengaruh kiri kanan pokoknya atlet-atlet yang bisa fokus ya fokus jiwanya, raganya, fokus tekadnya untuk meraih yang terbaik, meraih medali emas itu yang kita terus motivasi kepada semua pihak kepada semua tim, termasuk khususnya adalah para atlet Pak tanggung-tanggung untuk PON 2016 ini melalui APBD tahun anggaran 2016 Jawa Barat pun mengkelontorkan anggaran hingga 2 triliun rupiah dan 341 miliar rupiah di antaranya untuk KONI Jawa Barat dalam rangka meraih prestasi Jabar Kahiji Dengan anggaran yang bisa digunakan untuk membangun satu stadion ini semua kebutuhan operasional untuk para atlet dan pelatih KONI Jawa Barat pun akan dinaikan Akhir mengatakan anggaran seperti untuk uang saku, vitamin dan suplemen makan dan minum, transportasi, pelatihan di luar negeri termasuk bonus akan dinaikan Akan ada 1.467 atlet Jawa Barat yang akan berlaga di PON 2016 nanti dan 1.300 atlet di antaranya hadir pada APL ini Sementara yang lainnya, 11 atlet Jabar sedang melakukan pelatihan di luar negeri dan 156 atlet lainnya sedang program pelatnas Sofian Permanaputra, Madina Mohaimin, Jawa Barat TV